Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Amda Zabroni dengan NIMM 225-160-100-111-0111. Kali ini aku akan membahas mengenai studi kasus, yaitu kasus korupsi yang baru saja terjadi di Indonesia. Penasaran kasusnya seperti apa? Yuk, disimak! Korupsi. Korupsi merupakan permasalahan laten yang seolah saja sudah terbiasa terjadi di negara ini. Berbagai kasus korupsi satu persatu mulai terbongkar. Para koruptor tidak hanya dari kalangan politisi saja, tetapi ada juga yang dari pengusaha, artis, maupun pejabat negara, dan lain-lainnya. Meskipun secara langsung, mereka dikatakan tidak terlibat dalam eksekutor korupsi, namun mereka memiliki peran penting dalam melancarkan aksi korupsi ini. Rasa-rasanya, kita tidak perlu menyebutkan secara langsung siapa saja orang yang sudah melakukan korupsi pada bidang profesi yang sudah saya jelaskan tadi. Karena pada zaman saat ini, masyarakat telah diberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi di dunia maya. Salah satu contohnya yakni pada video berikut ini. Penyitaan aset milik Bos PT Duta Palma Group telah dilakukan tim Kejaksaan Agung. Sebanyak delapan aset milik Surya Darmadi berada di wilayah Kuningan dan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berikut penelusuran tim TV One. Kejaksaan Agung melakukan penyitaan aset milik Bos PT Duta Palma Group, yaitu Surya Darmadi. Dan delapan asetnya ini berada di Jakarta. Dua di antaranya berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Surya Darmadi merupakan tersangka kasus dugaan tindak bidana korupsi dan pencucian uang terkait penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu, Riau. Delapan aset milik Surya Darmadi yang disita Kejagung berada di wilayah Kuningan dan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan inilah bukti Kejagung menyita aset milik Bos PT Duta Palma Group. Seperti yang Anda lihat di depan gedung ini, sudah terlihat tanah atau bangunan ini telah disita oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ada dua poin di dalam pelang ini. Yang pertama adalah penetapan ketua pengadilan tindak bidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ada nomornya. Kemudian yang kedua penyitaan dari Jampitsus Kejagung dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama tersangka Surya Darmadi. Dan semuanya berjumlah delapan aset properti yang berada di Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Selatan. Dan dua berada di wilayah Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group di Riau mencapai angka fantastis Rp104,1 triliun. Angka ini merupakan jumlah dari kerugian negara Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara Rp99,2 triliun. Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan dua tersangka, yaitu Ertam Sirrahman selaku mantan Bupati Indra Giri Hulu Riau dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Duta Palma. Dari Jakarta, Eka Nugraha, Andri Pancat, TV One mengabarkan. Seperti yang sudah dijelaskan pada video barusan, tindakan korupsi sangatlah merugikan negara. Apalagi pada kasus ini, Bapak Surya Darmadi, selaku pemilik lahan sawit, telah melakukan korupsi senilai Rp104 triliun. Hal tersebut sangatlah merugikan, karena uang tersebut seharusnya menjadi hak milik negara, bukan untuk milik pribadi. Sejatinya, korupsi merupakan tindakan yang tidak bisa dilakukan secara sendirian. Oleh karenanya, banyak kita temukan kasus korupsi yang ditangkap ada banyak orang. Karena apa? Karena ada beberapa oknum dan kaki tangan yang sama-sama bekerja sama untuk memperlancar aksi tersebut. Menurut kasus korupsi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dikatakan sebenarnya bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan secara kolektif dan berencana. Untuk meminimalisasi kejadian korupsi ini, dirasanya perlu untuk dibentuk suatu sistem atau formula khusus untuk mengurangi ataupun memberantas sinakan korupsi ini. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi. Beberapa cara tersebut diantaranya adalah yang pertama, yaitu dengan dibentuknya lembaga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memberantas kasus korupsi yang meruhikan negara. Yang kedua, yaitu bisa dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku koruptor agar pelaku tersebut merasa jerah dan tidak mengulanginya kembali. Namun, pada penerapannya banyak sekali hal-hal yang melenceng dan tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan, yaitu pada zaman sekarang banyak sekali para koruptor yang hidup di penjara namun diberikan fasilitas layaknya hotel bintang lima. Hal tersebut sangat tidak adil karena pelaku koruptor telah menggunakan uang negara yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada masyarakatnya juga. Yang ketiga, yaitu dapat dilakukan perbaikan sistem dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Yang keempat, yaitu para petinggi negara atau pejabat daerah wajib melaporkan berapa saja kekayaannya dan diteliti lebih lanjut apakah itu hasil dari korupsi atau tidak. Yang terakhir, yakni kita sebagai warga Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam mengikuti gerakan anti-korupsi agar Indonesia dapat terbebas dari korupsi. Demikian analisi singkat saya mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih dan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye! Videonya udah habis benaran kok. Bye-bye!